Yang pertama, seduh 1 sendok makan biji selasih dengan 100 ml air matang Kemudian, aduk dan tunggu beberapa saat Setelah mengembang, kita sisihkan ya Kemudian, siapkan 300 gram timun Ini timunnya sudah saya kupas kulitnya dan dibuang bijinya Lalu, kita serut Di sini, saya mau pakai parutan keju Untuk resep lengkapnya, sudah saya tulis di kolom deskripsi di bawah judul ya Nah, hasilnya kira-kira seperti ini Terus, tuang sekitar 1 sendok teh ke dalam kap plastik ukuran 100 ml Kemudian, sisihkan Sekarang, kita siapkan panci Masukkan 1 sase atau 7 gram bubuk agar-agar plant 10 sendok makan gula pasir 3 sendok makan sirup marjan rasa melon Ini nggak usah terlalu banyak ya, nanti bisa kemanisan Dan 900 ml air bersih Aduk hingga semua bahan tercampur dan larut Baru, nyalakan api sedang Beri 3 tetes pewarna hijau Kemudian, masak sambil diaduk hingga mendidih Nah, ini sudah mendidih Kita aduk sebentar dan matikan apinya Kemudian, masukkan biji selasih tadi Aduk hingga tercampur dan menyebar ya Selanjutnya, tuang puding sekitar 3 sendok sayur ke dalam kap Lakukan hingga selesai Dan aduk supaya merata Biarkan dingin di suhu ruang Setelah itu, masukkan ke dalam lemari es supaya lebih set dan segar Nah, ini dia puding timun selasihnya Sudah saya keluarkan dari lemari es Rasanya manis dan segar Buat yang baru menemukan channel ini Silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya Supaya tidak ketinggalan update terbaru dari saya Oke semuanya, sekian video kali ini Semoga bermanfaat dan selamat mencoba ya Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum